Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa setelah Indra Kans ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok Tredik Bainari Opsien, kini artis Doni Salmanan pun ikut dilaporkan ke Baris Krim Polri. Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Mabes Polri terus mengembangkan kasus penipuan yang melibatkan artis Indra Kans. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi melakukan pelacakan aliran dana maupun fisik terkait Tindak Bidana yang diduga dilakukan Indra Kans. Beberapa rekening Indra Kans pun telah diblokir dan sejumlah asetnya disita polisi. Sementara itu, terkait keterlibatan artis lainnya seperti Doni Salmanan, kepolisian telah mengkonfirmasi laporan ke Baris Krim yang kini masih dalam tahap penyelidikan. Saudara DS, bahwa benar ada laporan ke Baris Krim Polri yang telah diterima dan saat ini kasus itu dalam tahap penyelidikan oleh penyelidik Direkturat Siber Polri. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus dugaan penipuan ini termasuk mencari pihak-pihak yang diduga terlibat. Di Jakarta, Salam Rahmat, Galibagas, Ainews melaporkan.